Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bomis dimanapun kalian berada Semoga diberi kesehatan umur yang berkah Dan rejeki yang berlimpah oleh Allah SWT Langsung aja kita simak videonya sama-sama ya Saksian dari orang yang saat itu berada di kejadian Fina dan Eki Bahkan kesaksian dari teman Eki sendiri yang bernama Franciscus Dimana dia adalah pemilik helm Yang saat itu dipakai oleh atau dipinjem oleh Eki Check it out Pada saat itu Fina dan Eki pakai helm apa? Yang pakai helm laki pak Yang laki pakai helm Elam aja Masih pakai helm ya Tergeletak, tertelunggup Lalu saya balikin itu Kayak tidur terlentang itu Itu masih pakai helm Karena ini nyepit ya Apa nya? Kunciannya helm Itu nyepit saya copot Helamnya takutnya Apa? Merti kesan atau apa Kayak gitu Langsung helm itu saya copot Itu darahnya di dalam helm itu banyak Darahnya di dalam helm banyak Pemilik helm yang dipakai Eki Dan juga sepatu yang dipakai Eki Dan juga sepatu yang dipakai Eki adalah milik kamu Saat kejadian itu Ya Dan beberapa pengacara-pengacara Kemarin ditipi Ngotot sekali bahwa helm tidak rusak Jadi tidak mungkin ini kecelakaan Ya kan? Helm tidak rusak Dan yang ditujukan hanya bagian belakang saja Tapi Kamu lihat helmnya waktu setelah kejadian itu? Ya dan moto juga Moto juga? Benerlah yang dibilang si pengacara-pengacara yang di TV itu bilang katanya helmnya tidak rusak? Kalau dibilang tidak rusak Tidak mungkin Soalnya kan depannya itu hancur loh Depannya hancur? Tapi yang dikasih tau pengacara-pengacara itu bagian belakang Tuh pengacara-pengacara yang pada ngomong helm tidak hancur Bisa kita kasih lihat foto helm depannya? Boleh Oke ini dia Full face itu Itu hancurnya apa saja sih? Bagian sini Bagian mulut Bagian mulut gimana? Kecah deh Itu kan harusnya gini kan? Ya harusnya nutup itu dia bawahnya Full face Ini hancur ya nih? Hancur Tapi kaca masih ada Kaca masih ada? Kaca masih ada Ininya kecah dia Patah Patah ya? Patah Gak usah Itu kalau foto sendiri tuh? Saya foto sendiri Masih kamu simpan helmnya sekarang? Helmnya udah jadi bebe Oh barang putih Oke Diktam marginala lo berarti ngeliat eki ya? Liat Jadi kan lo bilang helm hancur Iya Mukanya gimana yang lo liat? Itu awalnya kan dari luar dulu kan Ngeliat Helmnya udah di luar Terus saya foto dan segala macem Saya liat kondisinya gitu kan Terus baru keruang layak Keruang manis Ngeliat eki Mukanya memang udah hancur sih Rontok juga giginya Oke Rontok giginya? Iya Rontok giginya Rontok itu apa aja? Hancur itu gimana? Mukanya udah agak Kayak Apa namanya? Ngebiru juga Terus kayak Benkak gitu tuh Benkak? Iya Oke Rontok giginya lo liat? Saya liat Apa rontok itu gimana? Putas apa ilang lagi? Hilang giginya? Hilang giginya Tapi beberapa gitu loh Masih ada Itu sih saya yang lo liat Habis itu balik lagi keluar Saya liat Helmnya lagi gitu kan Memang saya liat Kondisi helmnya belakangnya itu Cuma lecet-lecet sedikit gitu loh Bagian depannya memang Yang hancur Hancur dan daras Di dalam banyak dalam helm Dan tentunya banyak Sampai sepatu juga Oh ya Saya liat Heelsnya juga Heelsnya Fina Kalau gak salah ya Itu salah satunya Ada yang patah Salah satu ada yang patah Yang saya inget ya Tapi saya gak berani Iya ya Seinget kamu Iya seinget saya Salah satunya ada yang patah Terus Sepatu Wadah saat itu Masih melekat di Kamu kan sempat datang ke rumah sakit ya Ke kamar Ke kamar jenis saya Iya Kamu liat diem Eki pada saat itu Masih pakaian lengkap Atau udah Kalau pake baju Ya pake telana Iya Kalau sepatu udah lepas Udah di luar ruang Sama helm Sama heelsnya Fina juga Sama sepatu saya Terus kamu yang dipake Eki Iya Oke Di ruang jenis itu Ada siapa aja waktu itu Yang saya inget Saya ngeliatnya Bareng-bareng sama temen-temen Di warpat juga Satu tongrong Yang saya inget Ada beberapa orang lah Kurang lebih lima orang Kamu denger dari mana Eki meninggal Yang ngasih tau sih Dapet kabar dari broadcast di BBM sih Tapi langsung dari warpat Yang saya tau Dapet lokasi Kalau saya inget Saya tuh pengen ke lokasi pertama dulu Ke jembatan dulu Tempat mereka ditemukan Iya Tau ya tau kabar Tapi gak sempet kesana Dari warpat Tau kabar langsung ke ruang Malam itu juga Ada siapa aja disitu Yang saya inget sih ya Temen-temen anak warpat aja sih Orang tua almarhum juga Kayaknya belum dateng deh Parudiana belum dateng Belum Tapi gak tau ya Soalnya gini Kamar may Yang dimandikan Sama kamar buat Ruangan buat perawatnya gitu loh Iya Kan itu tetap pisah Entah disitu ya Gak tau ya Tapi kamu setempat liat Ada parudiana gak disitu Ada Ada akhirnya Ketemu Nah Sebagai bapaknya Eki Dia kan polisi ya Anaknya meninggal Temen-temen anaknya Dia tau baru Kan kamu disana pasti Dia tau Yang nengok temen-temennya Eki Kalian ditanya-tanyain gak? Gak ada yang ditanyain Dia diem Dia diem Yang saya inget Dia ekspresinya disitu Memang kalau dibilang sedih Sedih Mentirin kepala juga Ke pintu kamar Itu Mentirin Kepala ke kamar Anaknya meninggal Iya Yang saya inget Pas baru dateng itu kan Itu yang saya inget Cuman kalau dibilang Nanya-nanya temennya gitu Saya pribadi yang merasa Punya helmnya Gak ngerasa Gak ngerasa ditanyain gitu Gak ditanyain sama Rudiana Sampai sekarang Dan pada saat Di ruangan itu Di Ruang jenaknya itu Itu kalian taunya Emang kecelakaan? Iya Kecelakaan Yang saya tau Dari awal pertama juga Di TKP yang pertama Di jembatan Yang saya tau Memang kecelakaan gitu Karena dari helmnya aja Depannya hancur ya? Kalau itu gak tau Cuman yang saya tau Yang saya tau Memang kecelakaan Terus tau kabar Almarhum udah langsung masuk Ruang m**** Udah itu doang Oke Kamu liat motornya gak? Motor gak ada Motor gak ada doang Gak ada doang Iya pasti gak ada Kamu gak liat? Gak Gak liat ya? Gak liat Oke Dan pada saat itu Pak Rudiana pada malam itu Menyakini bahwa itu kecelakaan gak? Yang saya ingat Yang saya ingat Memang pada malam itu Jujur Kayak kita jadi temen-temennya juga Kayak sempat kecewa juga Sama Pak Rudiana Kenapa? Kayak Bapak kan polisi gitu loh Kenapa gak coba diusut? Yang saya tau memang Yang saya ingat ya Tapi saya gak bisa Meyakinkan ya Beliau tanda tangan Kalau anaknya memang meninggal Karena kecelakaan gitu Gak mau ingat Pak Rudiana ini tanda tangan? Anaknya ini meninggal Karena kecelakaan Anaknya karena kecelakaan Dimana tanda tangan? Di rumah sakit? Di rumah sakit Oke Dan dia tanda tangan itu? Iya yang saya ingat ya Oke Dan pada malam itu Berarti emang taunya itu kecelakaan Tahunya kecelakaan Tapi saya ingat kamu Kenapa tiba-tiba Kamu kan temen-temen Eki Pasti tau perkembangan kasusnya ya Kenapa tiba-tiba Dan sejak kapan Tiba-tiba berubah ini Jadi pembunuhan Entah Soalnya sampai 3 hariannya aja Saya masih ikut Ini apa? Yasinan Yasinan? Iya Sampai 3 harian kamu masih Yasinan dan itu masih kecelakaan ya? Iya Sampai temen-temen aja itu masih Kayak temen-temen diaktesnya juga kan Di internal aktesnya Kayak bilang Wah kita minta ganti tak Helmnya Ke orang tuanya Sampai bilang kayak gitu Cuman kan kayak Gak sampe hati gitu kan Sampai temen sendiri Udah dibawa meninggal juga gitu kan Gak udahlah gitu kan Sampai 3 hari kan Kalau Yasinan itu Masih aman-aman aja Masih semua tahunya kecelakaan Tahunya kecelakaan Oke Cuman ya dari situ berkembang Karena umur saya juga belum Masih 17 tahun kayaknya Jujur kayak Semenjak kasus itu juga Orang itu kan jadi Kayak makin Event juga ya Makin ngejaga juga ya Untuk keluar malam gitu kan Oke Gak ngeboleh juga gitu kan Jadi kayak Gak tau soal kasus ini lagi gitu Tapi saya ingat kamu Kapan atau sejak kapan Berubah jadi ini Pembunuhan Kurang lebih semingguan deh Terus kayak pelakunya Ditangkepin Setelah apa mengeru kamu? Keserupan itu sih Apa? Semenjak keserupan itu heboh Semenjak keserupan itu heboh Jadi keserupan itu kamu denger tuh? Denger juga Apa yang kamu denger Soal keserupannya si Linda berarti kan? Iya Saya gak tau namanya Linda Atau bukan Memang disitu tersebar Bahwa Keserupannya ini Maksudnya berita keserupannya ini Kalau misalnya Eki itu Di keserupannya ini Dibunuh gitu kan Terus ada kayak pelaku Eki Dan segala macem gitu Jadi kamu denger Temen-temen denger tuh? Ada cewek keserupan Tapi kamu gak tau siapa namanya Iya Pada saat itu belum tau namanya Linda ya? Iya Satu cerbon ya kayaknya itu Booming deh Booming ada cewek keserupan Yang bilang ngasih informasi bahwa Ini Lakunya adalah Eki Dan segala macem Anak polisi Apa segala macem gitu Iya Nah semenjak itu berubah tuh? Iya Karena suaranya Kalau gak salah dulu gosipnya Mirip banget sama Vina Memang iya Saya akurin mirip Iya Logatnya mirip Iya Saya kenal Maksudnya tau lah Kalau Vina ngomong gimana gitu kan Nah barusan kita menyaksikan video Video dari podcast Uya Kuya Dan wawancara oleh Uya Kuya Kepada saksi Yang saat itu berada di lokasi kejadian Dan podcast Uya Kuya Kepada Franciscus Teman dari Eki Yang meminjamkan helm Dimana saat itu Saat kejadian Eki memakai helmnya Jadi jelas ya Awalnya disini Bahkan Rudiana pun Itu Rudiana Ayah dari Eki Sempat menandatangani Waktu di rumah sakit Bahwa apa yang terjadi Terhadap Vina dan Eki Adalah kecelakaan Beberapa hari kemudian Atau beberapa waktu Kemudian beberapa pekan Kemudian berubahlah Kasus ini menjadi Kasus pembunuhan Dan pemberkawasan Setelah Viralnya Linda Yang saat itu katanya Ya katanya Pesurupan oleh Arwah Vina Ini kacau Ini farah Teman-teman Iya kan Bagaimana bisa Penegak hukum kita Percaya begitu saja Dengan kesaksian Atau peterangan Dari orang yang Pesurupan Iya kan Farah ini farah Menurut saya Dari awalnya Adalah Kasus Kecelakaan Kemudian berubah Berganti Menjadi kasus Pemberkawasan Dan pembunuhan Oleh geng motor Semenjak Viralnya Si Linda Yang waktu itu Katanya Kesurupan Arwah Vina Dan sekarang Entah dimana Linda ini ya Teman-teman ya Sepertinya Linda ini Tau banyak Seharusnya Si Linda ini Dipanggil Ya kan Disidang-sidang Sakatata Disidang Pegi Setiawan Dihadirkan Ya kan Biar jelas Biar clear Entahlah ya Teman-teman ya Kita doakan saja Semoga Kasus Pindah Cerebon Ini cepat selesai Cepat terang Benderang Apakah Kasus Pindah Cerebon Kecelakaan Fiur Murni Ataukah Kasus Pindah Cerebon Memang Pembunuhan Dan Pemarkausan Dari Anggota Geng Motor Semoga Bermanfaat Jika saya ada Salah kata Salah perbuatan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax